Memisah libur panjang akhir pekan, masyarakat luar daerah habiskan masa libur di Kabupaten Cianjur dengan menikmati hamparan aneka bunga. Di Taman Bunga Nusantara menyuguhkan beragam jenis dan warna-warni hamparan bunga yang bisa memanjakan pengunjung dan dipadukan dengan keindahan alam terbuku. Inilah keindahan ribuan jenis bunga yang ada di Taman Bunga Nusantara di Desa Kawungluwuk, Kejamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur. Panorama alam dengan hamparan aneka bunga khas Nusantara ada di sini. Tak jauh dari kawasan puncak, Taman Bunga Nusantara ini menjadi tempat wisata primadona bagi para wisatawan lokal maupun wisatawan manca negara setiap akhir pekan maupun pada masa libur nasional. Hamparan bermacam jenis bunga dari seluruh daerah di Indonesia bahkan dari beberapa negara pun ada di tempat ini. Di lahan yang memiliki luas sekitar 35 hektaran ini tumbuh aneka warna-warni bunga, tanaman air hingga beragam spot-spot menarik bertemakan alam. Tak hanya itu, di Taman Bunga Nusantara ini juga ada spot bunga yang membentuk binatang, salah satunya kucing dan binatang yang lainnya. Berselfie bersama teman dan keluarga, ada juga atraksi air mancur yang meliuk-liuk dan yang tak kalah seru dan menarik yakni Taman Labirin. Di sini wisatawan wajib berkonsentrasi saat berjalan mencari jalan keluar. Trek dengan jebakan jalan buntu jadi permainan seru saat pengunjung mencari jalan keluar di Taman Labirin ini. Selain itu, manjakan para pecinta bunga dengan beragam jenis dan warna juga ada jadi tempat edukasi bagi anak-anak dalam mengenal aneka flora. Banyak dikunjungi saat libur panjang akhir pekan, jumlah wisatawan yang berkunjung pun meningkat dibandingkan hari biasanya. Terlebih, kondisi bunga yang tengah mekar sempurna menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Salah satu pengunjung dari Bekasi mengaku puas dengan wahana yang ada di Taman Bunga Nusantara ini, mengingat objek wisata ini menjadi destinasi favorit keluarga untuk menghabiskan masa liburan. Ya, hampir semua tempat bagus mas. Bunga-bunganya juga berbagai macam dari Jepang, dari Brazil, dari Australia, dan bunga-bunga dalam negerinya juga bagus-bagus. Kalau saya ini yang kedua kali sama istri, cuma sama orang tua dan kakak ini baru yang pertama kali mas. Semua sangat bagus Taman Nusantaranya, kebetulan bunga-bunganya sekarang juga lagi mekar. Kemudian di dalam juga ada tempat bermain anak-anak yang seru. Untuk harga sih bagi saya ini cukup terjangkau mas, tidak terlalu mahal juga, lumayan buat liburan keluarga. Jika di hari biasanya jumlah pengunjung sedikitnya hanya 700 sampai 1.000 pengunjung, namun di masa libur panjang akhir pekan kali ini, jumlah pengunjung bisa mencapai hingga lebih dari 3.000 pengunjung. Kalau kita lihat dari tingkat kunjungan yang ada saat ini, dibanding dengan kunjungan yang di pekan pertama, yang di dua minggu sebelumnya, kurang lebih hampir sama. Namun kita akan lihat mungkin besok sampai dengan hari minggu, biasanya puncaknya itu di hari Sabtu. Harapan kita tentunya bisa lebih baik, ditambah lagi saat ini kondisi taman kita cukup bagus untuk dikunjungi oleh pengunjung. Cukup membayar tiket masuk Rp50.000 per orang, pengunjung sudah bisa menikmati hamparan aneka jenis dan warna-warna bunga nan cantik.